Terima kasih Orang tuanya menjadi korban COVID-19 diberikan santunan dan hadiah dari salah satu ikatan alumni Universitas Swasta. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib anak-anak yang menjadi korban COVID-19. Mereka harus kehilangan orang tua dan terhambat dalam pendidikan. Ika Unpar juga prihatin dan empati atas musibah erupsi Gunung Semeru. Kawan-kawan dan saudara-saudara kita di Semeru yang kedua memberikan perhatian, donasi buat anak-anak yang rasanya yang perlu dibantu dalam kondisi saat ini. Sementara itu Yana Mulyana menyebut kolaborasi dalam kemanusiaan sangat diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan, khususnya ekonomi masyarakat kota Bandung. Mudahkan kegiatan ini bisa mendorong beberapa pihak lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga masalah kota Bandung di sisi dampak pandemi COVID-19, ekonomi sosialnya bisa semakin terpantul. Kalau ini perlu kolaborasi dengan perguruan tinggi, apakah harus ditingkatkan lagi atau seperti apa? Ya tentulah gitu, karena sekali lagi pemerintah kota tidak bisa menyelesaikan masalah semua ini sendiri. Itu kolaborasi bantuan termasuk dari perguruan tinggi, dari swasta, dari media juga, dari berbagai pihak.